Halo Halo tes suara Selamat pagi semuanya, sudah bisa mendengarkan suara saya Selamat pagi Pak Kita akan mulai untuk yang sesi video editing ini Kita akan menggunakan Alu Premier ya Jadi nanti kita untuk materinya itu Saya coba share tampilannya Sebentar Oke ya, nanti kan karena sesi ini kita rekam Setelah pelatihan nanti sore Besok pagi kita share linknya Supaya bisa di download ya Jadi nanti ketika sudah selesai sesi pelatihannya Bisa praktek-praktek berdasarkan video recording Atau kalau memang masih ingat Bisa langsung praktek dengan menggunakan Adobe Premiere-nya ya gitu Oke sebentar, saya buka materinya terlebih dahulu Oke jadi ini kita Kalau misalkan Kakak ngambilnya video editing yang full course ya Ini materinya memang akan sebanyak ini ya Jadi nanti disini ada yang Pengenalan digital marketing gitu ya Terus content marketing Audience segmentation Gimana kita tahu bagian mana Message kita itu di secara visual Kita tampilkan secara visual Terus kita akan mengarah ke audience yang mana nih Apakah audience yang baru tahu brand kita Mungkin content videonya akan beda dengan audience yang memang Kita akan targetkan untuk jadi customer kita gitu ya Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sales panel Nanti setiap content video itu akan dibuat Basarkan siapa nih yang akan menerima video kita gitu ya Tapi kalau disini karena kita nanti lebih ke praktis ya Kita nanti langsung masuk ke materi-materi yang langsung bisa di praktekin aja Terus disini ada premiere Sisi introductionnya Kemudian kita juga harus tahu nih Ketika kita akan membuat suatu proyek video Harus ada dokumen terlebih dahulu ya Minimal kita punya video production kreatif dokumen Jadi disitu kita bisa tentuin dulu Contoh video yang kompetitornya Yang akan kita buat itu seperti apa Acuannya gitu ya Terus misalnya Sasaran video itu apa Tipe komunikasinya itu apa Apakah formal atau non formal Kemudian aset-asetnya apa aja Apakah kita udah siapin terlebih dahulu Apa harus di shoot lagi Terus kemudian timeline-nya itu Seberapa lama dalam memproduksi videonya Dan yang lain-lain Jadi ini semacam video production Plannya gitu ya Sebelum kita ngebuat video Jadi ketika kita ngebuat video itu Sebaiknya ada plannya Ada batas waktunya Skopnya apa aja Kemudian yang dibuat itu Dia message-nya gimana gitu Ini secara profesional Kalau kita nanti mau latihan-latihan aja Sih gak apa-apa Tanpa membuat dokumen ini Nah kemudian juga Untuk yang versi mobilenya Juga Premiere Rush Atau pakai video editor VN ya VN itu yang open source free Terus bagaimana juga kita Mengoptimize YouTube channel Kemudian juga contoh pelaksanaan Untuk dokumen proyek video editingnya Misalkan proyek yang pertama itu Minimalist kitchen set Kemudian efek-efek yang paling umum itu Di Premiere apa aja Gimana kita ngebangun YouTube studio Di tempat kita sendiri misalnya Untuk keperluan editing Bisa pakai kanva misalnya ya Kalau misalkan selain Photoshop Dan yang lain-lain gitu ya Kemudian bagaimana membuat konten video kita itu Bisa menjadi viral Karena kan kalau kita buat video Biasa-biasa aja Juga orang juga ngeliatnya cuma sekali Mungkin ya bahkan gak sampai selesai Terus video kita dilupain aja Terus kita juga buat proyek yang kedua Moving trailer ya Contoh-contoh animasi ya Dengan misalkan dengan masking Dengan keyframes Kemudian dengan speed ramp mungkin ya Kayak gini nih nanti Yang ini materi Kalau untuk yang Harbil full ya Oke Terus efek-efek yang lain Title Kita pakai Grabs Kemudian Laportetnya juga Color grading Creation Intro Bumper ya Contoh-contoh efek-efek yang lain Seperti hologram efek Fake drone efek Kemudian transisi Yang kita buat sendiri dengan Custom keyframes Dan yang lain-lain Ini contoh Raportet belum lengkap ya Kalau misalkan untuk Di-creating Oke jadi kita langsung aja Kita untuk yang materi kita Untuk hari ini Saya Sambil Share Bisa di Notepad ya Jadi kita siap ada kursus Ini ada course note Yang jadi nanti Selain modul yang kita share nanti Ini juga Catatan Semacam ini Ringkasan Kursus kita ya Untuk di hari ini Di-reaching Oke Setengah sekarang Oke jadi untuk yang topik Itu kan kita Satu hari ini ya Topiknya itu Kita nanti akan Masih ke Surface Dan Interface Workspace Final Premiere 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 Posisi ya Nanti juga kita coba Masing-masing juga Kita kasih kesempatan Untuk nge-share Screen-nya Buat nge-praktekin juga ya Jadi kalau misalkan Memang sudah ada Premiere Posisi-nya Boleh sambil dibuka Sambil dipraktekin juga Kita akan coba Share screen Ke yang lain juga Supaya kalau ada Praktis Atau latihan Bisa Dicoba Dan kita Saya dan tim Yang ada Serta lain Bisa sambil Memperhatikan juga Nah topiknya ini Kemudian juga kita coba Untuk Efek-efek umum Umum Di Premiere Kita coba Lihat untuk Video production Document Drive Document Drive Oke ini kita Sekilas saja sih Karena ini Lebih kepada Konseptual ya Terus Kita coba Animasi Dengan Keyframe ya Contoh-contoh Efek ya Misalkan Kita buat Efek hologram ya Terus Kita juga coba Nanti Misalkan Reading Dan Color Collection Terus Nanti kita coba Latihan-latihan Nanti Jadi Tujuan kita disini Membuat Serta Perhatian Itu lebih Confident ya Ketika Sudah tahu Semua fungsi-fungsi Di Premiere Nanti Tinggal kreativitas Aja gitu ya Yang diperluin Untuk Memasak Atau memandukan Semua fungsi Yang ada di Premiere Supaya menjadi Video yang sesuai Dengan yang kita Ininkan Jadi ini ya Oke Kita langsung Masuk aja ke Interface-nya Kita perkenalkan lebih dulu Karena kalau kita Tidak tahu Interface-nya Gimana mengoperasikan Sesuatu itu Kita nanti akan Kesulitan ya Kalau misalkan Nanti kita akan Ingin Meng-edit video Dengan suatu fungsi Tapi kita gak tahu Gimana makainya Jadi kita quick Disini kita Coba buka Premiere-nya Kita lihat Nanti Kalau ada yang Mau ditanyain ya Bisa Langsung ya Ketika saya Sedang menerangkan Suatu topik Kalau dari Tanya Boleh aja Langsung Bisa Langsung Dengan Bicara Atau dengan Chat juga Boleh ya Nanti kita Langsung bisa Jawab pertanyaannya Yang penting Terkait dengan Apa yang Kita sedang Diskusiin Misalkan ada Pertanyaan yang lain Yang belum terkait Boleh di List terlebih dahulu Di Misalkan Buku catatan Atau di Nopet Juga boleh Nanti ketika Saya menanyakan Sesuatu Ada yang mau Ditanyakan Bisa ditanyakan Kita aja Langsung ke Premiere-nya Kalau misalkan Mungkin Karena kita akan Mempelajari tentang Interface-nya terlebih dahulu Jadi disini Kita masuk dulu Ke Topik yang pertama Di sini Sebenarnya juga Sudah ada Yang ini Modulnya Modulnya Misalnya Seperti ini Introduction-nya Kita bisa Klik Di sini Cuma Kalau di sini Yang nanti Di sini Kita share aja Supaya kita Bisa memanfaatkan Waktu ya Kalau kita Ikuti yang ada Di modul ini Semua sih Memang banyak Jadi Jadi Nanti kita Summary-in aja Supaya teman-teman Bisa langsung Paham ya Ini banyak Memang materinya Jadi disini Sudah sangat lengkap ya Oke kita kembali lagi Jadi Untuk interface-nya ya Teman-teman Untuk Panel dulu ya Kita lihat Yang namanya Workspace ya Workspace itu adalah Tata letak Jadi kalau kita Lihat ini Disini ya Kita lihat Di premiere-nya Setelurin saya Nah ini Ini tabelan kita Premiere kita Kita Nah jadi untuk Premiere teman-teman Mau ngesubscribe itu Pakai Yang lesson Untuk Student ya Misalkan Kita pakai email yang .ac.id Atau kita pakai email Buat email Misalkan Sekolahan kita Atau apa Itu bisa dapat Discon Jadi total kita dapat Credit Cloud-nya itu Oke Oke Jadi ketika kita baru Ngebuka ya Ada tampilan seperti ini ya Jadi ini Ini proyek-proyek kita Yang kita udah buat gitu ya Kemudian disini juga Ada tampilannya Jadi kita Karena ini Udah ya Jadi kita Kalau mau buat new project Tinggal klik aja New project Kita buat coba Project Studio editing Sambil Sambil Kalau mau buka Boleh Yang penting Tetap bisa fokus Ngelihat Atau mendengarkan Yang saya Jelaskan ya Kalau misalkan Saya mau Ini fokus aja dulu Biar paham dulu gitu ya Sambil saya tanya-tanya Nih Kalau misalkan Ada yang Perlu ditanyain Kita bolehkan juga ya Jadi Jadi gak apa-apa Kalau mau buka boleh Yang penting Tetap fokus Apa yang kita Diskusiin ya Jadi ini Kalau kita buat Proyek ya Kita set aja Dulu namanya Yang lain Deportnya aja dulu Gak usah kita pusingin Oke boleh Kalau mau Mendengarkan dulu boleh Cuma kalau mau buka Juga gak apa-apa Karena kemungkinan Nanti peserta akan Di Kalau mau buka Gak apa-apa ya Kalau misalkan nanti Kita latihan Terus peserta Dikasih kesempatan Untuk nge-share screennya Untuk Tatihan juga pun Gak apa-apa juga Kalau mau buka premiere Jadi ini ya Oke Sip Oke Terima kasih Nah Terus Disini ya Tampilan kita udah Kelihatan seperti ini Kalau kita Ada konsep yang namanya Workspace Nah disini ya Ini Yang penting kita paham Workspace ini adalah Settingan kita nih Untuk Tata letak Daripada Panel-panel yang ada Di premiere Ini namanya Ini namanya Workspace Jadi kalau kita Fokus ya Kita bisa klik Window Workspace Kalau kita sedang di Post production Kita sedang Meng-assembly Menggabung-gabungkan Footage Itu kita bisa Bisa pilih Workspace Assembly ya Nah Jadi Workspace Dia lebih singkat Cuma menggabung-gabungkan Footage Dari Project panel Ini kita fokus Ada yang namanya Ini ya Workspace Nah jadi kita Bisa pilih Workspace Dari window Workspace Kalau kita sedang Fokus ke Audio effect Misalnya Kita Nambahkan Clip audio Kemudian Voice over Kemudian Background music Kita pilihnya Yang Workspace Audio Jadi Di sini Sudah ada Panel-panel Yang menunjang Kita tuh Untuk Menambahkan Misalkan Kita ada Panel essential sound Untuk menambahkan Footage-footage Yang ada Di sini Tinggal kita tarik Ke timeline Kita misalnya Kita coba Bisa Proview Lebih dahulu Gitu Nah Beneran kan Soundnya Jadi Ini Bisa kita tarik Ntar ke Timeline Ketika ada Video kita Ini Ini kita Spes untuk Audio Ada Workspace Untuk Membuat Captions Title Subtitle Kita bisa Dilihat Di sini Di sini ada Yang lainnya Buat Transkripnya Caption Di sini Ini fokus Untuk kita Membuat Subtitle Misalnya Caption Title Lower Dan yang lain Lain Jadi ini Workspace Ini sangat Penting Kalau kita Lost Melakukan Satu fungsi Tapi kita Lost Gak tahu Panel-Panel Apa yang Kita pakai Di mana Cara Menampilkan Panel-Panel Tersebut Ini kita Jangan lupa Kita tinggal Workspace Jadi Semua akan Kelihatan Di situ Kita juga Kalau kita Misalkan Katakanlah Kita sudah Ada Workspace Di sini Di Editing Tapi kita Mau Punya Workspace Tersendiri Jadi kita Bisa Tata Letakin Lagi Workspace Kita Misalkan Untuk Panel Project Kita Di bawah Kita Di sebelah kiri Source Ini program Ini timeline Tapi saya Mau Projectnya Itu Mungkin Biar Gampang Ambil File-nya Itu Saya Geser Ke Sementara Kiri Di sini Jadi ini Ada Warna Ijo Sementara Kiri Kita Lepas Jadi Dia Panjang Panel Projectnya Itu Isi File-file Kita Panjang Di sini Kita Tinggal Setting Kemudian Yang lainnya Kita Masukin Juga Kalau kita Menghapus Panelnya Tinggal Kita Close-close Di sini Terus kita Close Panel Jadi Sangat penting Kita Menguasai Penataan Letak Ini Supaya Nanti Kita Enggak Kesulitannya Ketika kita Mau Buka Panel Atau Kita Mau Lihat Timeline Sound Mixer Dan Yang lainnya Kita Gampang Ngebuka Atau Mencari Panel Tersebut Nah Kalau kita Sudah Dapat Workspace Atau Tata letak Yang kita Mau simpan Kita tinggal Klik Window Kita Klik Workspace Terus Kita Tinggal Save As new Workspace Yang kita Save Aja Misalkan My Favorit Workspace Jadi Kita Ini Kita Pindah Workspace Misalkan Kita Lagi Fokus Di Misalkan Gambar Editing Gambar Terus Kita Kembali Workspace Favorit Kita Lagi Kita Tinggal Click Window Workspace Terus Klik My Workspace Yang Sebelumnya Kita Buat Jadi Kembali Ke Workspace Yang Favorit Kita Nah Ini Penting Karena Kita Nanti Memudahkan Kita Production Sesuai Dengan Tata letak Kita Kemudian Yang kedua Stand panel Ini sangat penting Sekali Karena Fungsi-fungsi Kita Untuk Produk Itu Ada Di Panel Panel Utamanya Itu Yang paling penting Project Project Tempat Kita Naruh Footage Asset Item Item Semua Clip Sound Audio Gambar Sequence Dan yang lainnya Semua ada di Project Itu Panel Project Kemudian Yang kedua Yang penting Kita Adalah Panel Timeline Nah Kalau Panel Project Itu Dia Ada Di Sini Ini Ada Bacaan Project Jadi Ini Panel Project Atau Window Project Disini Nanti Ada File Puncak Kita Nah Contohnya Misalnya Untuk Yang di Project Bisa Look and Fill Saya Buka Project Yang lain Contohnya Misalkan Isi Daripada Panel Project Itu Ini Ini Contoh Isi Panel Project Jadi Kita Bisa Buat Folder Khusus Disini Nah Jadi Disini Ada Untuk Audio Kemudian Gambar Juga Ada Gambar Gambar Yang Di Dalam Folder Ini Jadi Rapi Kita Terus Ada Machine Grabs Templatenya Kemudian Ada Sequence Yang Kita Buat Disini Terus Ada Audio Juga Ada Subclip Kalau kita Buat Subclip Clip Dari Potong Clip Utama Clip Yang pertama Kita Potong Kita Buat Subclip Kemudian Video Video Juga Jadi Jangan Dicampur Semua Dimasukin Kesini Nah Ini Contoh Folder Project Kalau ini Masih kosong Nanti Kita Isi Setelah Kita Pelajari Penalian Penalian Lain Jadi Saya Close Kembali Jadi Kita Kembali Disini Close All Other Project Jadi Kita Kembali Projek Terus Panel Yang kedua Adalah Panel Timeline Lihat Timeline Disini Disini Akan Menambahkan Item Dari Project Jadi Kita Akan Tarik Disini Disini Misalkan Kalau Kita Contohkan Saya Buka Folder Misalkan Saya Punya Folder Disini Ada Mir Misalkan Saya Mau Menambahkan Ini Item Atau Footage Ke Capital Project Jadi Kita Tinggal Kita Tarik Misalkan Kita Mau Menambahkan Gambar Ini Image Kita Bisa Klik Kita Bisa Ambil Gambarnya Misalnya Logo Kita Bisa Kali Disini Jadi Ada Disini Kita Mau Membuat Misalkan Kita Mau Video Misalkan Kita Ke Folder Video Kita Tinggal Misalkan Testimony Kita Tarik Disini Ini Terus Kalau Kita Mau Tipe Yang Lagi Misalkan Audio Misalkan Disini Ada Audio Jadi Ada Tipe Yang Berbeda Sehingga Kita Disini Buat Masing-masing Kita Buatkan Satu Folder Khusus Nanti Ketika Yang Gambar Video Audio Jadi Kita Geser Ke Kanan Sampai Kelihatan Disini Ada New Bean Di kanan Bawah Kita Klik Aja New Bean Nah Disini Kita Kasih Nama Image New Bean Lagi Kita Kasih Nama Audio Kita Klik Lagi New Bean Di kanan Bawah Ini Kita Kasih Nama Audio Jadi Kita Tinggal Masukin Ke Masing-masing Image Audionya Kita Tarik Keluar Di 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 Audio Di Di Ini Gambar Ini Kalau Misalkan Kita Kesalahan Buat Tinggal Kita Klik Foldernya Tinggal Kita Tekan Tombol Delete Kita Tekan Tombol Delete Di Keyboard Aja Kita Pastiin Kita Buatnya Di Root Ini Ini Audio Nah Jadi Kalau Kita Tinggal Tarik Aja Misalkan Kalau Yang Video Kita Tarik Video Yang Audio Kita Tarik Ke Audio Jadi Bisa Lebih Rapi Terus Kalau Kita Mau Lihat Review Di Ini Ada List View Jadi Dia Seperti Daftar Kalau Di Ini Kita Thumbnail Atau Icon View Kita Jadi Ini Dia Foldernya Icon Kalau Kita Lihat Masuk Bisa Langsung Kelihatan Isinya Apa Kita Ke Up Lagi Video Kita 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 Geser Aja Videonya Bisa Kekiri Kekanan Itu Kita Bisa Lihat Profionya Kita Apalagi Ke Atas Audionya Kita Bisa Lihat Yang bawah Ini Adalah Audio Tapi Yang terbaik Gini Misalkan Ini Kita Kembali Ke List View Terus Semua Kita Hapus Nah Yang Paling Terbaik Kita Buat Dulu Folder Khususus Untuk Di Projek Kita Ini Karena Kalau Kita Ngambil Nanti File Dari Folder Yang Lain Misalkan Dari My Documents Kita Misalkan Punya Video Kita Tarik Kesini Langsung Dari My Documents Ketika Video Ini Nanti Di Hapus Sama Orang Atau Diganti Namanya Dia Disini Akan Offline Nah Misalkan Saya Coba Cut Saya Coba Cut Saya Pindahkan Ke Folder Baru Misalnya Ini Saya Pastek Disini Misalkan Udah Disini Dia Nanti Dia Ketika Kita Jadi Ketika Kita Akan Buka Dia Nggak Bisa Menjalankan Karena File-nya Ditindah Jadi Ini Kita Coba Hapus Terus Terus Kita Ke Folder Yang Lagi Kalau Misalkan Dia Di Folder Tersebut Tapi Nggak Kita Pindah-pindah Kita Klik Kita Sudah Masukkan Ke Project Kita Berklik Dia Akan Ada Jadi Kalau Kita Mau Menambahkan File-file Apapun Ke Project Kita Di Premier Usahakan Kita Buat Folder Baru Disini Saya Kembalikan Lagi Ini Misalkan Kita Mau Buat Suatu Project Premier Jadi Kita Buat Dulu Folder Baru Misalkan Ini Folder Projek Video Perhatihan Premier Oke Nah Ini Kita Buat Buat Disini Misalkan Videonya Terus Kita Buat Lagi Audio Terus Buat Lagi Folder Image Dan Yang Baru Kita Kopikan Terlebih Dahulu Kesini Semua File Yang Kita Butuhin Untuk Yang Video Kita Mau Tambahin Yang Tadi Yang Ini Kita Kopi Dulu Ke Nanti Disini Kan Ada Ada Yang Ganggu Kan Kalau Kita Kopi Kesini Kan Karena Ini Kan Kepunyian Kita Foldernya Gak Dipakai Oleh Orang Lain Jadi Kita Kopi Dulu Videonya Terus Kita Kalau Untuk Gambarnya Kita Coba Ambil Gambar Misalnya Dari Gambar Kita Kopi Dulu Kesini Tadi Kita Kita Sendiri Gambar Sudah Ada Terus Misalkan Audio Kita Mau Kopi Audio Yang Lain Yang Folder Umum Kita Copy Folder Kita Sendiri Karena Ini Bukan Folder Yang Kita Share Jadi Nanti Disini Akan Aman Semua File Kita Untuk Project Dan Nggak Akan Offline Jadi Disini Sudah Kita Buat Ini Sekitar Contoh Satu-satu Aja File Nya Dulu Image 1 Kemudian Video 1 Baru Kalau Sudah Ada Isinya Tinggal Kita Tarik Ke Panel Project Jadi Sudah Ada Isinya Ini Kita Tinggal Tarik Ini Ke Panel Project Langsung Jadi Disini Ada Nama Foldernya Nah Kalau Misalkan Nama Yang Seperti Ini Kita Coba Hapus Lagi Aja Nah Kalau Kita Hapus Apapun Yang Di Panel Project Ini Jangan Khawatir File Utamanya Nggak Akan Hapus Jadi Cuma Preference Sini Aja Yang Di Hapus Oleh Premier Jadi Saya Pilih Akan Tombol Delete Kemudian Kita Coba Lihat Lagi Masuk Lagi Kita Pilih Langsung Atau Semua Folder Supaya Setiap Folder Ini Dibikinkan Oleh Premier Jadi Kita Langsung Aja Ketiga Folder Ini Jadi Nanti Disini Akan Dibuatkan Otomatis Foldernya Juga Dan Link Ke File Nah Jadi Nah Ini Jadi Usahakan Kita Buat Dulu Sender Khusus Dan Kita Kumpul Dulu Semua File File Yang Kita Tarik Ke Panel Project Supaya Nggak Digambu Orang Nanti File File Dulu